Halo assalamualaikum teman-teman semua Apa kabar nih hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya amin Jadi hari ini aku mau share sesuai dengan thumbnail tadi ya teman-teman Kalau kalian lihat aku mau share tantangan menabung untuk 100 amplop gitu ya Dan ini tuh aku udah buat amplopnya sebanyak 100 gitu kemarin Ini aku gak bikinnya sekaligus satu hari ya teman-teman Jadi aku bikinnya ini aku cicil setiap hari ada beberapa gitu yang aku bikin Dan ini tuh udah aku kasih nomor masing-masing ya dari angka 1 sampai dengan angka 100 gitu Oh ya teman-teman tantangan menabung di 100 amplop ini gak harus wajib diisi setiap hari ya Jika kalian punya uang sisaan gitu boleh diisikan namun tidak wajib untuk tiap hari ya kan Oke deh teman-teman disini aku mau contohin ya untuk membuat amplopnya itu sendiri Itu tuh gampang banget ya teman-teman sebenarnya tutorialnya ini ada semua di youtube ya Kalau kalian mau cari ketik aja keyword cara membuat amplop gitu Dan ini aku mau lipat di kedua sisi ya teman-teman Ini tuh satu lembar kertas itu aku jadiin tiga gitu ya Aku lipat-lipat jadi tiga kemudian aku potong Dan ini aku bentuk ya untuk amplopnya Semoga kalian mengerti ya teman-teman Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari di youtube ya teman-teman Untuk tutorialnya ini banyak banget Dan modelnya juga banyak banget Dan itu aku lipat di kedua sisi atas dan bawah Yang di bagian atas itu agak lebar ya teman-teman dibandingkan di bagian bawah itu Nah ini dia kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman Untuk membuat amplopnya itu sangatlah gampang Cuma disini harus butuh ketelatenan ya teman-teman Membuatnya itu karena banyak ya lumayan Disitu aku potong semua sudut ya masing-masing Aku mau potong dulu sesuai dengan lipatan yang tadi udah kita buat Nah itu aku mau lanjut gunting-guntingnya Semoga kalian bisa ya teman-teman Menirukan untuk membuat amplopnya ini Nah ini dia ya teman-teman Setelah digunting tuh jadinya kayak gini Dan lanjut Ini setelah digunting tadi Aku mau kasih lem di salah satu sudutnya ya teman-teman Untuk kita rekatkan di sudut yang sebelahnya itu Supaya membentuk amplop itu sendiri Nah ini dia teman-teman Langsung aja kita rekatkan ke sisi yang satunya tadi Dan kemudian untuk menutup bagian bawah Itu yang bagian kecilnya itu ya teman-teman Bagian pendek dari lipatan itu yang aku mau kasih lem Karena itu yang lebar itu untuk bagian atasnya ya Dan itu udah aku lem Langsung aja aku rekatkan Dan sesimpel itu teman-teman Ini tuh udah jadi amplop Bisa kalian isi dengan uang ya teman-teman Nah ini dia Udah jadi ya untuk amplopnya Dan hati-hati ya teman-teman Untuk bagian bawah ini kadang-kadang Terlepas jadi agak ditekan sedikit ya Untuk merekatkan Dan ini tuh sebenarnya amplopnya udah jadi ya teman-teman Karena terlihat masih Terlalu polos gitu Aku mau gunting di bagian sudutnya itu Membentuk setengah lingkaran gitu Dan itu terlihat lebih agak Cantik sedikit ya teman-teman Dibandingkan polos tadi Nah ini dia hasilnya Lumayan ya teman-teman Dari kertas bisa kita buat jadi amplop Seperti ini untuk menyimpan uang Untuk tantangan menabungnya Dan nanti di sudutnya itu bisa kalian tulis angka Sesuai dengan angka yang udah kita tentukan ya teman-teman Nah ini dia udah jadi Aku udah buat 100 amplop Aku gambar gitu ya di buku teman-teman Itu tuh jumlahnya 100 Sesuai dengan amplopnya Dan untuk pengisiannya nanti bisa disesuaikan Dengan angka masing-masing ya Nah langsung saja ya teman-teman Disini aku mau contohin Ini aku mau masukin uang ya teman-teman Kedalam amplop Disitu yang pertama aku mau masukin Untuk yang satu ya Nomor satu itu seribu Disitu aku mau ambil amplopnya dulu ya Disitu aku ambil yang angka satu Sesuai dengan uangnya tadi Dan kemudian kita langsung aja Masukkan ke dalam amplopnya ya teman-teman Pokoknya begitu terus sampai 100 nanti ya teman-teman Jika kalian punya uang lebih Bisa kalian langsung isikan Dan ini yang angka satu udah selesai ya teman-teman Kemudian kita lanjut ke angka dua Dan ini aku masukin uang 2 ribu Kedalam amplop yang angka dua ya Dan ini tuh insya Allah gak berasa ya teman-teman Buat masukinnya yang di bagian Angka 1 sampai 20 gitu Mungkin gak terlalu berasa ya teman-teman Mungkin untuk yang di bagian bawah Yang angka 70 sampai 100 itu Mungkin bisa kalian isi Jika kalian habis menerima gaji gitu ya teman-teman Jadi kan masih gak berasa Dan lanjut disitu aku mau langsung warnain aja ya teman-teman Buat amplop yang udah aku kasih masuk uang tadi Disitu ada angka 1 Angka 2 Kemudian angka 7 Warnanya itu gak harus biru ya teman-teman Sesuai keinginan kalian aja Nah ini teman-teman ya Tantangan Menabung 100 amplop Dan kemudian aku mau lanjut Masukin uang ke saving challenge Untuk tantangan menabung aku yang 1 juta Disini tuh aku udah buat lalu ya teman-teman Kalau kalian mau lihat Gimana cara aku membuatnya Bisa kalian scroll aja ke bawah Untuk videonya ya Disini alhamdulillah Aku udah mengumpulkan Lumayan ya teman-teman Tinggal sedikit lagi Insya Allah nanti Januari itu Aku mau selesaikan ya teman-teman Semoga ada rezekinya Amin Oh ya teman-teman Hampir lupa Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian Yang udah mau klik video aku ini Terima kasih buat kalian Dan yang udah support aku Hingga detik ini ya teman-teman Terima kasih banyak Semoga Allah senantiasa Membalas kebaikan kalian semua Amin Nah ini dia teman-teman Aku masukin 25 ribu Yang artinya disitu aku Memasukkan 5 ribu Satu dan Juga untuk 20 ribuannya Satu juga ya Nah setelah kita masukkan tadi Kedalam box itu Kita langsung aja Warna ini ya Untuk Menandai Kalau kita udah Memasukkan uang kembali Teman-teman Beneran loh Nabung kayak gini tuh Nggak berasa Udah Mau full aja Alhamdulillah ya teman-teman Siapa disini yang udah Buat tantangan menabung juga Pasti kalian merasakan ya Teman-teman Gimana asiknya menabung Dengan cara-cara Seperti ini tuh Alhamdulillah ya teman-teman Dan Teman-teman Aku mengucapin Terima kasih ya Kalian udah nonton Video aku Hingga detik ini Cukup sekian Video aku hari ini Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye